Intro Yang pertama memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar Tentu saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang Tentu kita juga harus pahami Namun demikian kita juga mengampaikan bahwa hal tersebut tidak benar Dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK Kalaupun ada kompromasi-kompromasi yang bertanya tadi kepada MWWA Saya ingin katakan itu tidak benar Supaya rekan-rekan tahu saja Beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan Ada berapa kali mengatasnamakan pimpinan Menghubungi beberapa kepada daerah bahkan menteri bahkan anggota di VRRI pun pernah Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu Yang berikutnya kami juga ingin sampaikan bahwa Sampai hari ini Kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu Yang berikutnya adalah Tentu kita Ingin menegakkan hukum ini Sesuai dengan tentuan Peraturan perundang-undangan Dan tentu kita tetap menegak hormati Hatsasi manusia Itu yang pertama Untuk menjaga kesehatan dan kebukaran saya Memang saya Sering melakukan olahraga belutangkis Ya setidaknya itu dua kali dalam seminggu Dan tempat itu adalah rempat terbuka Jadi saya kira tidak akan pernah Ada hal-hal Orang bertemu dengan saya Atau apalagi kalau seandainya Ada isu Bahwa Menerima Sesuatu Sejumlah Satu miliar dolar Itu saya baca ya kan Saya pastikan itu tidak ada Ya saya pastikan tidak ada Bawanya itu satu miliar dolar Banyak loh itu Ya itu satu Kedua Siapa yang mau mengasih uang satu miliar dolar Ya saya itu Yang berikutnya Saya Eka itu Yang dipastikan adalah Apa yang terjadi hari ini Adalah Tidak pernah terjadi Dibadah pimpinan KPK Dan KPK tetap Bekerja Sebagaimana Kentuan hukum KPK juga tidak pernah Berkomunikasi dengan Para pihak Apalagi yang tidak dikenal Saya di Kementerian Pertanian Itu kenalnya hanya Menteri Di saat rapat Rapat terbatas Maupun Sidang Kaminat Paripurna Bahkan ada Waktu itu Saya selalu Bicara dengan para menteri Sebelum Sidang Kaminat Paripurna itu Itu diambil fotonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.